Jelang peringatan maulid Nabi akhir bulan ini, harga telur ayam di tingkat peternak terpantau loyo. Peternak baku sejumlah faktor menjadi penyebab terkoreksinya harga telur di pasaran. Salah satunya mulai banyaknya telur yang berasal dari ruang daerah membanjiri pasar Banyuwangi. Harga telur di tingkat peternak mulai mengalami penurunan jelang peringatan maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada akhir bulan ini. Jika sebelumnya harga jual telur di tingkat peternak berkisar Rp25.000, namun kini turun jadi sekitar Rp23.000. Dengan kondisi seperti ini, peternak dibuat kelimpungan. Alih-alih mendapat untung, harga jual tersebut justru hanya cukup untuk membayar biaya operasional yang meliputi pakan sampai gaji karyawan. Lesunya harga telur ini juga dirasakan Ahmad Rahis, peternak asal Dusun Sumberjo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Ia menyebut penurunan harga ini terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut Rahis, sejumlah faktor di tengah rai menjadi penyebab menurunnya harga telur di tingkat peternak. Mulai dari melimpahnya stok telur di pasaran, masih sepenyadaya beli masyarakat, sampai dengan membanjirnya stok dari luar Kabupaten Banyuwangi, seperti dari Kabupaten Jember, Belitar, sampai Tulungagung. Haris menyebut dengan banyaknya telur dari luar daerah cukup menekan harga di tingkat peternak. Bahkan cenderung merusak harga di pasaran. Kondisi itu pun membuatnya tak berani menjual harga di bawah pasaran. Ia lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan stok di dekat wilayahnya agar tak semakin merugi. Penyebab turun itu banyak faktor mas, jadi mungkin satu, orang stoknya banyak, dua pasar kebutuhan masyarakat juga menurun. Terus yang paling krusial itu telur datang dari luar daerah mas. Jadi seperti Belitar, Tulungagung, Jember itu, kalau sudah datang drop ke Banyuwangi, wah kita peternak kecil seperti kita ini, itu ya hanya berdoa aja bisa. Kita hanya mencukupi masyarakat sekitar saja lah. Haris berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait lebih serius dalam menekan masuknya stok telur dari luar Banyuwangi dengan menerbitkan aturan. Karena jika kondisi ini dibiarkan akan sangat merugikan peternak kecil seperti dirinya. Padahal menurut Haris, kualitas telur dari luar daerah yang dibawa masuk ke Banyuwangi tak sebaik milik peternak lokal. Karena telur tersebut sebagian merupakan jenis sortiran dari mesin tetas yang kualitasnya lebih rendah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.